Jadi bongkahan besi itu gak tau dari mana? Gak tau pak Ilmu hitam nih kucuriganya Bisa jadi pak Nah, untuk velg nih yang menarik Mungkin temen-temen dari tadi nanyain Kenapa sih velgnya belak? Oh iya Astrode yang baru ada tuh di bagasi Gak ditempel pak Terima kasih Cuma waktu itu Dia beli sama dia kan? Iya Alasannya dia gak tempel apa? Gak bisa Lain Ya jangan dibeli lah! Terakhir awal itu Hahaha Terakhir Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama gue Rizwan Di channel IDAIL Indonesia Di acara warisan Nah, untuk temen wawancara gue kali ini Ada seorang sahabat gue Dan mobil favorit gue Ya kan? Honda Estilo Halo Mas Reno Halo Mas Apa kabar Mas? Baik dong Nah, Mas Reno ini adalah seorang dokter gigi Nanti kita kan ngobrol-ngobrol sama dia Kenapa seorang dokter gigi? Malah hobinya otomotif Padahal kan jauh banget Dengan kesehariannya ya Lumayan ya Lumayan ya Nah, tapi di hobi orang tuh sebenernya Ya gak bisa dilihat dari background pekerjaannya ya Gak bisa Ya hobi ya hobi gitu Iya betul sih Hobi-hobi sih Iya kan? Jadi gak ngaru nih pekerjaannya apa tuh Gak ngaru sih kerjaannya apa Iya 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 Mungkin sama-sama suka ngulik gitu ya Iya ngulik gigi orang sama ngulik mobil ya Iya 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 Mungkin disitu sih kesamaannya Nah ngulik mobil tangan kotor Kalo ngulik gigi orang kayaknya gak boleh tangan kotor ya Gak boleh sih Oke temen-temen yang penasaran Untuk ngobrol kayak gimana Jangan lupa untuk subscribe, like, share juga Dan komen jangan lupa Jadi kita tau nih temen-temen kira-kira maunya Kita gak bahas apa sih Atau tentang apa Atau malah mobil siapa Atau orangnya Temen-temen yang penasaran Silahkan komen aja Biar nanti kita bisa bantu Untuk sampein ke orangnya gitu Dan Jangan lupa Kita juga punya T-shirt terbaru Dari Men's Men's Elite Batch 3 Yaitu Disini salah satu desainnya Dan satu lagi yang dipake sama Mas Reno Gitu Jadi Jangan lupa Langsung aja Cek di Tokopedia nya di Indonesia Dan di Shopee dari Indonesia Sebelum kehabisan Karena ini limited Setelah Batch ini abis Gak akan keluar lagi Jadi buru-buru deh Sebelum kehabisan Bahannya enak ya Jake Yoi lah Pasti Yang terbaik Gokil Nah Temen-temen yang penasaran nih Sebelumnya Gue akan nanya dulu Nino Boleh Mobil ini udah lu pake Eh sorry Mobil ini tahun berapa? Oke Dan udah lu pake berapa lama? Oke Mobil ini tahunnya 92 Oke Gue megang sekitar 2011 2012 2012 Berarti 9 tahun 9-10 tahun lah 9 atau 10 tahun Iya sekitar segitu Oke Saat lu pertama beli Mobil berarti kan Sudah berumur 2012 Iya 9-10 tahun Eh sorry 20 tahun Iya 20 tahun Betul Saat lu dapet kondisi mobil kayak gimana? Nah Nah Jadi gini nih Ini mobil nih Dapet itu Sebenernya gue Pertama tuh dapetnya dari grup Oke Jadi Grup mobil Facebook? Engga sih Whatsapp? Tentang mesin segala macem Tentang mesin segala macem Itu masih bisa dibilang nol lah Awam banget ya Gue gak begitu ngerti Awam Gue cuma tau Oh Kalo mesin Honda tuh ada mesin Integra segala macem Gak tauin details gitu kan Nah Terus Ini ada Estilo dijual Udah kondisi mesin B Oke Itu salah satu daya tariknya Saat itu Saat itu murah ya? Iya Tapi gue waktu itu Orang kalo denger gue dapet Bilangnya Anjing kok mahal lu ngambil gitu Berapa dong? Gue ngambil di 135 2012 2012 2012 2012 Zaman itu Masih 80an pak Sekarang kali dua dapet yang standar Iya Itu bener Zaman itu begitu tuh Iya Terus udah tuh Mobil sama sekali gue gak liat Jadi Karena posisi mobil itu di Semarang Gue kebetulan ada saudara juga dari Semarang Oke Jadi kali di Semarang minta diri hati Nah Akhirnya gue bilang sama Sama bokap gitu kayak Eh pak ini ada mobil Estilo Gue bilang Kayak Akhirnya Ya udah coba minta tolong om Om gue untuk ngeliatin Hmm Om gue ngabarin pak Ngomongnya gini Ya Mobil sih Ya Gimana ya Gitu kan Gimana Mobil Ya mobil prakarya lah Prakarya Mobil prakarya Jadi bukan mobil Gimana Kalo dia bilang bagus Biasanya bilangnya kondisinya bagus Segala macam Mobil prakarya lah Oke Bahan lah Gitu Ya ternyata mobil Dikirim lah Pake Waktu itu Pake towing Jadi itu setelah ngobrolan itu Gak ada Gak ada informasi lagi nih Gak ada Hanya sampai disitu aja Disitu aja Gua gak tau gimana Foto tapi dapet dong Foto dapet Tapi di foto Belum tentu kayak asli kan Iya Nah Yang paling kocap Towing nyampe di Sunter pak Gua towing waktu itu Nebeng punyanya Astra Oke Gak kan Sampai mobil Orangnya bawain ke depan Tempat janjiannya Orang dibawain Wah sopan nih orang nih Bawain mobil gua Gak berani nyalain AC Gua bilang Hmm Taunya pas gua Orang udah deal dealan Gua udah mau cabut pulang Kek Anjing Ternyata AC nyala pak ACnya gak Oh gak nyala Gak nyala beneran pak Cuma Ya Cetekannya doang gitu Iya Iya Kusut Speaker interior tuh Cat catannya pilok Cat pilok pak Yang Dustboard Iya pak Kayak Kayak gorengan tau gak sih lu Minyakan gitu Mengkilet Mengkilet Aduu gemes kan Kayak Anjing Kacau nih Yang paling kusut lagi tuh Hari itu juga Gua belum sampe rumah Gua baru sampe Gandaria city Gua kuter balik waktu itu Beto Tak Langsung patah gak nyampe rumah jadi ini mobil lo baru dapet langsung bermasalah langsung mau dijual waktu itu karena ya gitu ya temen-temennya itu tuh mungkin kita kadang-kadang ngomong pakai aja mobil bahan tapi ada ya kalau yang terlalu juga jadi kayak aduh gue baru beli mobil kok langsung ke bengkel ya sama salahnya kalau lo beli mobil ya mau gimana pun cek aja deh aslinya jadi lo tuh tau beneran mobil mau disi hape emang lebih puas sih pasti ya karena mungkin gini temen-temen standar bagus orang itu beda-beda bener gak sih? setuju jadi kayak kalau dia bilang tapi kan ini oke-oke aja kok oke-oke aja tuh belum tentu buat kita tuh sama seperti itu oke itu subjektif ya betul jadi ya saat udah minta tolong orang ngeliatin kayaknya gak bisa nyalain juga ya iya gak bisa kita sih gak nyalain karena om gue juga bilangnya mobil prakarya ya namanya prakarya gitu pak iya 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 kan terus abis itu langsung ke bengkel? waktu itu mau gak mau gue masuk bengkel jadi kayak ganti as roda segala macem itu perkusutan pertama kali dalam dunia mobil tuh disitu as roda itu tuh gue dulu kusut juga tuh karena kan iya namanya gue gak pernah main yang kayak gini ya cari tau segala macem ya cuma bisa terus ke bengkel itu waktu itu gue cuma cari-cari juga memang as roda bla 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 gitu cuma waktu itu akhirnya belilah sama si bengkel tersebut as roda dipasang tuh udah bayar udah beli yang dipasang as roda yang lama pak? yang di las jadi itu as roda ternyata las-lasan pak oke jadi gearbox gue ternyata kalo sekarang udah ngerti ya kalo sekarang ternyata itu gearbox adalah gearbox tali B16 tali oke as roda nya itu dia gak ganti jadi bener-bener sama dia di custom dipanjangin bukan dicariin punya Nova yang emang bawaannya B16 tali jadi kalo B16 untuk yang tali itu OEM dari IF yes dari IF EG atau ya EG kalo disininya lokalnya Estilo ya EF tuh Nova betul nah itu gak dari EF jadi bener-bener dari gue gak tau tuh dari apa pokoknya disambung panjang as roda yang gue bayar pak dibagasi jadi itu kekusutan gue yang pertama pak udah dipipu anjir tapi dikasih as roda nya kan? dikasih pak tapi buat apa pak? koleksi aja gue tempel dia mau masak susah pasang yang apa iya bilang doang udah yang baru ada belancanya emang kayaknya gue bingung as roda baru gue kok begini kan ya namanya masih awam kan gak begitu paham kan kok as roda gue kayak besi gini kayak ada tengahnya kayak ada rumah rayap pak oh iya itu las-lasannya tayu lasan ya kalo orang-orang ngomongnya iya kayak gitu pak jadi terus gue tanya oh iya as roda yang baru ada tuh di bagasi gak ditempel pak terimakasih cuma waktu itu dia beli sama dia kan? iya alasannya dia gak tempel apa? gak bisa lain iya jangan dibeli lah gak bisa nah itu pak berarti barangnya laku nah itu pak gue mau jualan gitu aja kali ya dulu gue udah bilang lah kok berarti ini gak usah bayar gak bisa udah bayar ya udahlah namanya masih masih mungkin masih bodoh ya masih belum bisa ngomong segala macem jadi kayak bener-bener belajar tuh dari sini belajar modif belajar komunikasi supaya bisa kita gak terlalu bodoh-bodohin segala macem tuh ya dari mobil ini oke oke gitu jadi lo pengalaman pertama lo agak kurang enak ya? kurang enak kurang enak oke setelah lo akhirnya tuh as roda lo pasang? pasang tetep pake yang lasan pake yang lama iya pak kan cuma bisa trust aja ya pak kita mau ngomong apa mau benerin sendiri gak bisa oke terus nextnya abis itu lo lakuin apa nih? jaman itu aduh mobil ini kusutnya banyak ya sebenernya ya cuma kalo ceritain kusut yaudahlah ya ceritain aja ya jadi waktu itu setelah lama akhirnya gue mau pasang dustek di bengkel udah normal semua nih mobil ini? udah normal udah enak udah segala macem memang mesin ECU tuh gue belum not even gue apa namanya? remap remap gak gue remap juga jadi yaudah gitu aja gitu kan akhirnya gue mau pasang dustek oke mau pasang dustek pak ada lagi pak dramanya pak apaan tuh pak? tiba-tiba di beresin semuanya terus mobil dipindahin belakang langsung dipindahin belakang maksudnya lagi mau dyno? lagi udah fine tuning udah tuning terakhir lagi run terakhir oh jadi dustek udah nempel? udah nempel pak udah kayak udah mau ya udah selesai nih kayaknya nih oke 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 lagi mau di run terakhir begitu beletak 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 bunyi kayak mesin terk 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 kayak pokoknya udah kacau lah ternyata akhirnya gak jadi pasang dustek turun setengah mesin apanya tuh? ternyata di dalam dari 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 klep oke gak tau gimana dia ada kayak besi aja jatuh disitu di dalam jadi besi dari mana? gak ngerti gak jelas gak jelas dari mana entah dari mungkin dia waktu masang mesin itu gak pas jadi ada sesuatu yang mentok atau gimana gue gak ngerti akhirnya itu jadi bikin klepnya semuanya bengkok anjir itu tahun kapan loh? itu 2013 gue rasa ya setahun setelah beli mobil yes 2013-2014 tuh turun setengah turun atas turun atas di bengkel yang sama itu tadi oke cuma kita gak usah sebut nama bengkelnya ya kita cuma cerita lucu-lucunya aja kalau udah lewat kan lucu pak kalau pas alamin kan enak juga iya 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 terus 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 yaudah akhirnya disitu dibenerin jadi gak jadi pasang dustek yaudah yang penting mesin jalan lagi lanjut lagi kita morning run segala macem itu selisih setahunan lagi kali ya setelah 2 tahun begitu lagi pak ada lagi besi begitu ada lagi ada lagi pak nah ya gue jadinya udah gak mau masuk ke bengkel itu akhirnya kok bisa ada lagi makanya pak case nya sama lagi ee si clap gue juga akhirnya bengkok-bengkok juga akhirnya gak masuk bengkel situ dan aman clearance nya kali ya gak ngerti pak maksudnya setelah urusan dari bengkel situ udah gak pernah ada apa-apa lagi sih hmm oke berarti gak tau nih masalahnya apaan gak tau setelah dipindahin ke bengkel lain bengkel lain kamu ngerti apa apa setelah dibengkel kan pindah ke bengkel lain dong untuk kayak kedua kalinya kan bengkel lain ngomong apa ya sama pak clap aja bengkok tapi dia juga gak tau kok ada besi ini gitu dia bilang kok ada besi kayak bongkahan besi gitu di dalam tapi gak tau apa gak ada yang rusak gitu gak ada pak misalnya kan kalau bongkahan besi berarti ada yang pecah atau apa gitu gak ada pak jadi dibuka headnya kehantem semua sama tub besi clapnya pada bengkok eh sudah terimakasih dua kali jadi bongkahan besi itu gak tau dari mana gak tau pak ilmu hitam nih kucuriganya bisa jadi pak waktu itu ada yang bilang pak ini tiba-tiba ada besi iya loh waktu itu kayak gitu kayak orangnya kayak ya gue juga gak tau musrik anjir jadinya kayak ini ada yang ini-ini kiriman ini pasti nistis setelah itu ternyata gak ada apa-apa gitu urusan mesin selesai akhirnya akhirnya selesai akhirnya selesai oke terus ini kan warnanya ini kita tahu sama-sama lah ini warnanya baru nih baru sebelum ngechat ini lu udah pernah ngechat lagi belum? kan kita tahu kalau tadi pertama kali dapet hitam iya dapet hitam hitamnya bukan hitam kilap udah ya hitam agak buluk buluk iya abu-abu semuanya di samping kaca tuh peruntusan jaman pokoknya udah karat oke nah jadi perubahan pertama yang gue lakukan waktu itu akhirnya gue catrok pilih tapi dan itu ke hitam super deep black pakenya glassurit jaman itu oke full glassurit itu lumayan lama tuh itu kayaknya 2015 gue rasa ya 2015-an kayaknya 2014-2015 deh oke itu restorasi pertama kali gue seumur hidup gue untuk restore mobil tuh ya jadi beli karet beli apa segala macem itu belajar lah disitu ya terus ya all is good sih sebenernya waktu itu gak ada masalah apa-apa lagi udah oke fine-fine aja berarti setelah nah kita kan sama-sama tahu nih kalau lo punya brand dengan nama positive vibes iya bener yang sejauh ini civic semua ya sejauh ini civic saja iya kan civic saja nah ini kan lagi-lagi nih bertolak belakang sama kehidupan lo sehari-hari yang dimana saat lo diriin positive vibes ini lo udah lulus kuliah ya belum 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 jadi ini sebagai nah sebagai apa lo nih no si positive vibes ini jadi sebenernya gini positive vibes itu gue berdua sama temen gue namanya wilson oke nah gue sama wilson ini temen dari kecil yang kebetulan hobinya sama dari dulu oke oke ketemu lagi itu pas udah kuliah oke jaman kuliah dia udah gak main mobil waktu itu biasa racun kayak masa lo gak main mobil lagi sih pak kayak gini-gini-gini segala macem akhirnya main lagi nyebur lagi dan di jaman itu positive vibes sebenernya jatuhnya mungkin lebih kayak ee sebenernya buat menuangkan apa ya ide-ide aja sih gitu kayak karena seru buat kita tuh seru jaman itu tuh kayak kita ada ide apa coba deh gitu waktu itu project pertama kita tuh kan bikinnya firebomb oke tulisan diban tuh iya jaman itu mungkin lagi hype-nya kanjo iya kan di Indonesia gak ada yang bikin untuk stencil itu akhirnya gue sama temen gue kayaknya lucu deh kita bikin gituan ya kayak mobil-mobil balap gitu kan iya gue bikinnya dari kertas loh nah akhirnya kita akhirnya bikin lah gitu dan itu bertepatan sama JWMU1 japanis new setup 1 oke oke udah dan itu pertama kali launching berarti produknya tirebomb tirebomb setelah itu kan lo ngeluarin beberapa body parts ya betul body parts iya kan yes body parts itu juga berarti dari itu berarti dari si pribadi lo ya dari kulik-kulikan lo gue pengen bikin ini deh tapi kok gak ada yang bikin yes betul iya kan soalnya kadang-kadang kayak gue pengen deh punya kayak gini tapi gue gak ada yang bikin tapi gue gak tau bengkel mana yang mau bikin nah betul betul iya kan jadi dulu itu gue pengen punya lips pengen simple tapi pengen terkesan gondrong tapi gak gondrong beneran hmm jadi gue waktu itu waktu gue ngedesain ini itu pertama kali itu gue harapannya adalah gue pake di Jakarta tuh jarang nyangkut iya iya karena kita sama-sama tau nih temen-temen di Jakarta kan jalannya kadang-kadang ada yang kurang bagus udah gitu ada beberapa mungkin pomensin ataupun jalan yang agak naik bener jadi karena lip itu paling depan temen-temen jadi sebelum ban sebenernya yang paling parah itu kalau jalannya naik iya dia yang akan ketemu duluan tuh sama asfal bener gitu yang kemarin kena korban sih bumper gue tuh pecah gara-gara jalanan gak rata ya gitu sih maksudnya ya di Jakarta ya pake mobil pendek bener harus terima lah yang kayak gitu-gitu ya kan bener jadi kebetulan gue sama Wilson ini sama-sama idealis sih gue terus terang untuk positive vibes ini adalah produk-produk idealis kita berdua sih jadi bener-bener waktu ngedesain pun kita kayak kita mau detailnya udah tau jadi kita udah mau bayangin segala macem bentuknya segala macem kayak gini tingginya kita atur jadi supaya mobil ini tuh gue gak mau mobil ini tuh jadi gak bisa dipake oke jadi gue waktu ngukur tinggi aja gue ada ukurannya semuanya jadi supaya ini mobil kalau mobil segini nih ground clearance nya segini ini masih relatif aman ya masih aman untuk dipake harian ya jadi tetep masih bisa dipake bener mobilnya masih apa ya masih bisa reliable lah reliable bener masih lu bisa pake lah tapi penampakannya cakep nah itu betul betul nah setelah lu desain ini kan berarti mobil lu masih hitam masih hitam semua masih hitam nah mungkin temen temen penasaran ini sebenernya warnanya apaan loh kalau gue sebelum mobil ini jadi gue ngeliat chat ini kayak coklat iya bener setelah jadi ada coklatnya ada abunya ada hijaunya ada hijaunya nah itu dia jadi ini sebenernya warna memang custom oke jadi lu gak kayak dari warna apa abis itu lu custom sendiri gitu ada warna basic nya oh oke kalau gue inspirasi jujur waktu itu gue pengennya warnanya singer oke force tapi akhirnya ya gue custom sendiri sama kasih personalisasi sendiri that's why ada hijau hijaunya ini hmm kalau di singer waktu itu dia lebih abu lebih ke coklat sedikit hmm ya 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 jadi gue agak rubah lah gitu gitu nah terus ya untuk warna ini mungkin mungkin kalau gue bisa bilang ya karena gue suka aja sih gue gak 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 expect untuk orang bilang apa sebenernya sih oke ya emang harusnya seperti itu sih jadi yang paling penting itu adalah kepuasan pribadi lu dulu iya bener iya gak sih kan kita bangun mobil gak cuman buat muasin orang buat muasin diri sendiri ya kan setuju jadi orang bilang apa juga ya terserah aja yang penting gue seneng gitu karena kita bangun mobil buat nyalengin diri sendiri bukan nyalengin orang betul iya gak betul kalau ada pujian dari orang lain ya bonus iya itu ya thank you banget kalau ada puji betul no berarti chat ini chat kedua kali chat kedua bener ya yang pertama kan lu kerok pilih kerok pilih bener karet semua baru karet semua baru karet semua baru kaca beberapa baru oke kalau untuk yang kedua ini apa aja yang lu lakuin untuk ini gua bener bener trondol semua lepas oke terus kaca full keliling baru karet baru mostly baru sih karet kaki kaki hampir semuanya baru dan powder coating hmm terus kalau detail chatnya mungkin kayak bagian bawah itu gua ada kayak kasih anti karet bukan bukan apa namanya istilahnya stone chip ya oh iya stone chipnya dari spis semua jadi ini kali ini kan gua waktu itu chat akhirnya belanja sendiri untuk mobil ini itu gua full semuanya spis oke gitu jadi ya totalan sih totalan bener bener total untuk yang pas terakhir ini oke 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 setelah lo body semua jadi lu kalau gua lihat kemarin beranjak ke mesin bener ya bener mesin mesin diapain aja dong kalau mesin kebetulan mesin akhirnya gua ganti ganti semuanya sampai ke gearbox akhirnya gua beli lagi baru ee tapi untuk spek sebenernya ini speknya termasuknya standar gearbox baru gearbox baru baru gearbox baru s80 sorry gua pakenya s4c s4c sebenernya sama s80 cuma tadinya kalau s4c nempelnya di ek9 type r oke lsd lsd oke 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 gitu ceritanya terus si bawahnya ganti blok bawah blok bawah b20b atas b16a oke cam type r lah gitu doang lah oke pad clap cam segala macem type r iya bener oke jadi atasnya udah bisa dibilang isiannya type r yes bawahnya standar b20 b20 oke nah setelah lo ee ini kan pengerjaan berarti sekaligus wiretuck yes semua segala macem gitu gitu ya ee untuk kaki kaki setelah itu apa aja no yang lo upgrade tadi kan lo ngomong kaki kaki mostly baru yes ya kan apa aja kalau karet karet kayak misalkan busing A busing A segala macem camber kit ee terus kita ngomong apa namanya cross member terus ee apa lagi ya itu semua yang semua yang ada karet baru oke semua yang ada karet baru busing semua baru semua baru abis itu ya paling kalau wiretuck itu itu termasuk juga disitu udah dihitung juga oke jadi gue waktu gue bikin wiretuck ini ee jauh sebelum prosesnya gue udah 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 kasarnya udah mengatur skemanya nih ntar kabelnya mau kemana oke jadi waktu itu memang kebetulan ini agak lari ya bukan ngomongin kaki nih ini ngomongin jadinya ke wiretuck karena berdekatan waktu itu kan wiretuck itu termasuk ke braketuck segala macem ya oke iya jadi brake line ini pun gue udah sediain jauh sebelum mulai jadi itu gue waktu itu kebetulan pas jalan ke US sekalian belanja disono hmm jadi barang-barang mungkin disini ada tapi ada beberapa parts gak ada jadi gue udah udah langsung dari sana udah siapin iya iya jadi enak ya gak perlu ngirim-ngirim lagi itu kalau tenteng doang bener gue tenteng semuanya nah setelah kaki-kaki yang tau nih ini gue ngeliat big brake it yes depan big brake it endless speknya speknya ini namanya endless super micro 6 oke jadi dia itu super micro 6 itu kecil ukurannya sangat kecil tapi nempot oke gitu jadi enaknya ini velg 15 itu mostly bisa berarti ukurannya sekitar 285 286 282 oh 282 282 kecil lebih kecil ya kecil nah untuk velg nih yang menarik mungkin temen-temen dari tadi nanyain kenapa sih velgnya blank kenapa loh ini sombong aja bukan pak ini yang punya 2 set gitu gak ini bukan begitu pak sepuluh gue patahin bukan pak ini nih ini sebenernya by accident jadi maksudnya terbalik bukan 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 beneran by accident dong pak bukan jadi ini ceritanya tuh gue sebenernya maunya pake yang type F oke karena waktu kemaren kan lama gue pake CPR terus tuh iya agak bosen nah cuma satu velg ada yang pegang oke oke lagi gue lagi gue press belum beres-beres pak jadi gue pake yang ada aja gitu iya bener-bener daripada gue mikir kayak aduh repot ya ganti lagi nih CPR lagi kayak udahlah belakang aja tinggal gue lagi iya kan iya maksudnya gitu jadi kayak yaudah gitu oke 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 nah speknya no kita lari ke spek iya kan orang-orang mungkin pada banyak banget yang nanya di instagram kan iya lumayan bang spek velg sama ban boleh spek please pengalaman banget nih kalau no ini spek PLS do nah ini speknya apa no ini kalo type F gue 735 oke 735 cuma gue pake adapter ya ini ya karena kan vendernya nah ini yang menarik temen-temen ini adalah varian terbaru aja varian terbaru dari body partsnya positive vibes yaitu wide fender kemarin gue udah ngobrol sama mas Renung ini namanya 3,5 cm bener ya namanya 3,5 cm 35mm jadi ini sebenernya bisa mengakomodir temen-temen buat yang mau kita ngeliat untuk ngeliat spesifikasi mobil track itu kalau gue gak salah nih itu harus lebih lebar karena kita tarikan depan depannya harus lebih lebar ya iya iya untuk maksimalin sih traksi wheelbase wheelbase iya bener ya traksi bisa pake ban lebih lebar atau wheelbase nya malah dilebarin iya dengan cara ngeluarin si velgnya dengan pake adapter atau pake offset velg yang kecil untuk yang di belakang kalau belakang ini 15,6,5,35 oke cpr untuk ban nya sama ya no ya 205,50 205,50 15 15 bener advan neova berarti untuk kaki kaki modifikasinya tadi velg kedepan SSR type F belakang cpr dengan ban neova coilover baru ganti tadi pake ISC ya ISC betul oke terus kita lari ke interior no yes interior gue ngeliat lu pake bucket seat iya bucket seat ini menarik nih bucket seat lu apa? jujur ya ini bucket seat sih katanya sih punya corvette 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 yang kanan ini oke kebetulan waktu itu dapetnya satu set sebenernya hmm satu di wilson satu di gua enak paro 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 juga paro paro iya nah cuma ini jadi bucket seat ini interior ini gue belum selesai oke sama sekali belum selesai cuma next nya kedepan bocorannya adalah kanan kiri akan bucket seat oke kayak gitu cuma semuanya masih dalam proses kayak gitu iya 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 gak usah buru buru sih no iya saat lu buru buru nanti udah bingung mau ngapain betul jadi anaknya emang sambil berjalan sambil berjalan betul nah untuk setir gue liat tadi mugen ya mugen gitu mugen terus shift nopnya juga mugen jok kiri mati standar 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 oke standar retriman bahan bahan-bahan recaro gitu oke tapi recaro-recaroan lah gue rasa nah untuk cluster cluster nah oke menarik ini cluster lu apain no? nah cluster ini gak lari juga dari konsep oke oke nah jadi mobil ini jujur gue waktu bangun gue banyak banget inspirasi banyak banget tapi kok ya condongnya dari force ya sayangnya ya beda brand sih ya gak apa-apa iya tuh jadi gue suka banget detail-detail kecil termasuk kayak tadi cluster hmm lu kalo gak perhatiin banget mungkin keliatannya speedo gue kayak standar hmm tapi masih lu liat eh itu merah ya atau gimana sih gitu loh gue gue seneng aja buat gue tuh kayak lucu deh kayak kayak detail-detail kayak gitu tuh lucu buat gue jadi kayak mungkin kalo gue bisa bikin door trim semuanya merah mungkin gue bisa custom bentuknya juga oh gak merah tapi kan iya gak merah juga sih mungkin agak weh no agak gede ya barangnya ya yang merah lebih terang gua merah gini pas siangnya kan gak apa-apa banget nih di dalem aduh lu bikin door trim sendiri? ya belum sih belum bisa sampe situ hmm jadi lu mau lebih personalisasi lagi ya mobilnya ya? sebenernya begitu sebenernya begitu gitu seneng karena gue seneng banget mobil ini tuh ada tapi gimana dengan omongan ataupun ya pasti kan ada omongan lu balikin mendingan enakan standar mas standar itu jauh lebih mahal harganya iya gua tau tuh kaya speedometer juga kaya waktu waktu belum nempel ke mobil juga ada yang bilang kaya ah jelek banget nih norak kaya gitu-gitu gua cuma kembali lagi ya gua menurut gua lucu soalnya jawabannya kaya yaudah gitu kaya orang bebas berpendapat gitu kan tapi kan yang bikin tetep gua jadi gua gak peduli gitu kaya coba aja nempel aja kaya apa kalo ternyata emang gua pas gua pake oh bagus yaudah go ahead gitu kan kalo ternyata memang pas diliat ya dangdut ya boleh sih lepas aja kaya nya sih iya bener-bener gitu jadi emang harus pede temen-temen karena apa oh bukan ya bukan konten itu ya salah 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 oke salah salah jadi emang harus pede temen-temen jadi karena yaudah ini kan mobil loh gitu loh yang harusnya tuh yang puas tolong gitu nanti tuh orang-orang itu juga akan sebenernya nih bisa dibilang sesuatu hal yang gak biasa akan dibilang jelek awalnya iya mungkin begitu ya disini apalagi ya iya maksud gua ngomongin disini awalnya pas bagus diikutin biasanya iya kan awalnya ngapain sih bagus juga ya kopi boleh oh tentu tidak bos gitu kemarin bilang jelek sekarang ikut setelah ini iya tadi kan lu udah ngomong basic masalah interior upgrading yes ya setelah itu mungkin ada bocoran gak no? lu mau ngapain lagi amani mobil atau malah positive vibes mau ngeluncurin apa lagi yang baru oke positive vibes ini kalo ngeluncurin item pasti akan ngeluncurin lagi pasti akan on the way semuanya sih semua sedang berjalan tapi kembali lagi memang positive vibes ini sebenernya unsur bisnisnya mungkin cuma 10% kali ya gua bisa bilang karena memang kita produksi pun juga limit bener-bener dalam setahun pun kita limit jumlahnya gak memang gak kita jor-joran gede gitu enggak tapi yang pasti setiap keluarin mungkin ya ada unsur idealisme kita hmm kalo dari mobil ini ke depannya selalu pasti ada ya orang kan gak pernah puas ya itu gak mungkin sih itu kayak kayak pertanyaan yang gimana ya? gua pertanyaan jebakan aja sebenernya yang mau ngapain lagi gua udah tau iya iya karena gak bakal ada bukan gak ada puasnya ya sebenernya kan mungkin perfection devolving aja iya iya mungkin yang tadinya kayaknya kurang ya gitu kan semakin kesini tuh semakin pengetahuannya semakin dalem ya betul setuju gua makanya yang gua bilang gak ada orang yang hatap main mobil betul gua setuju banget terus belajar sih maksudnya ini orang kayak gini ya nanya apa sih gini segala macam gitu sih makanya jadinya bisa evolve sendiri betul setuju sih berarti akan ada nextnya bakal berubah lah ya pasti ada perubahan lagi pasti ada tapi kita gak pernah maksudnya kalo gua sendiri gak gua targetin ya kayak oh gua dalam setahun harus ada perubahan gak juga bisa aja mobil ini dalam setahun begini aja bisa tapi pasti akan ada perubahan tuh pasti soalnya ada juga orang yang mobilnya selama 20 tahun begitu aja ada tapi gini dong kan kalo gua sama lu kan hampir mirip hampir mirip nih iya gua juga yang kayak oh gua ngikutin zaman nih gua kayaknya harus kayak gini gua rasanya kayak gitu kayak gini kayak gitu tapi yang mobil yang lama selama 10 tahun 15 tahun 20 tahun itu dalam kondisi kayak gitu aja itu punya itu punya apa ya menurut gue ya punya daya tarik sendiri juga dong betul karena karakternya jadi gede banget betul mobilnya berkarakter gitu jadinya oh ini mobil dia kayak gini dari dulu banget gua setuju banget gua tuh pengen banget punya mobil itu tapi gak pernah bisa karena sebelum Alhamdulillah udah berpindah tangan iya namanya juga riz cuan iya iya kok kolek dol iya koleksian kalo jual ya di dol ya iyalah realistis lah gitu ya kalo ada tawaran bagus ya bisa di pertimbang yaudah gitu iya udah jadi berarti nextnya kita akan nungguin eh luncuran terbaru dari positive vibes atau perubahan terbaru dari mobilnya amin siap siap buat yang penasaran mau ngeliat eh perubahan apa nih yang dikeluarin sama positive vibes atau mas reno boleh follow instagramnya ada di positive vibes apa instagramnya positive vibes di at pst.vbest oke sama instagram lo fanta kriye agih malu gue anjing namanya aneh banget anjing hahaha bisa langsung di malu aja buat ngeliat eh apa sih update-update terbaru dari mas reno ataupun brandnya gitu nah buat temen-temen juga yang mau tetep nonton video yang mengedukasi mudah-mudahan buat kalian ini ataupun yang penasaran buat mau mobil yang modifikasi di indonesia tetep support kita dengan cara subscribe like share dan komen gitu mungkin ada kurang apa silahkan temen-temen komen aja atau temen-temen mau ngasih masukan oh ternyata enggak loh enggak kayak gitu gitu ini tuh kayak gini gapapa silahkan komen aja soalnya kan kita kan kita tuh sama-sama belajar semuanya setuju banget gue jadi kita sama-sama belajar mungkin temen-temen ada yang lebih expert di bidang yang tadi kita bahas betul bisa ngasih masukan jadi bisa kita pin kita bisa ngasih tau juga ke temen-temen yang lain bahwa informasinya kayak gitu bener dong bener banget gitu jadi jangan lupa subscribe like share dan komen dan juga jangan lupa buat beli merchandise yang paling baru dari Elite Indonesia baju gue dengan mas Reno gitu di Shopee dan Tokopedia oke dan terimakasih banget untuk terimakasih ya no udah ngobrol-ngobrol udah ngeluangin waktunya dan tadi ngobrol-ngobrol di luar disini juga gue ngobrol-ngobrol banyak terimakasih banget dan mudah-mudahan bisa terus update-nya sama-sama lu juga thank you banget terimakasih waktu gue terimakasih ini udah ngeluangin waktunya loh nanti gue jadwalnya pas banget soalnya mas Reno ini kan yang tadi gue bilang soalnya doktor gigi jadi gue harus ngomong pas banget hari ini dia kosong jadi bisa ngobrol-ngobrol deh iya iya pasien gue geser sih kok lu gak bisa disini aja ngebor gitu gak bisa ya gak bisa ya mungkin nanti next time bisa gue tanem ini dental unit di dalem pak anjjj gede banget lagi malah ada air mancurnya kan buat kumur dulu kumur ya biasa ini kepalanya nongol dikit pak di atas oke Reno terimakasih banget ya dan terimakasih banget buat yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax